Ketika lu memutuskan untuk jadi cowok yang lebih baik dari sekarang, lu harus sadar satu hal bro, jalan yang lu tempuh ini berat, enggak selalu menyenangkan, penuh cobaan, dan ketika lu memutuskan untuk fokus mengejar mimpi, lu juga akan mengalami hal-hal menyedihkan berikut. Nomor 1. Kehilangan teman Ketika lu memutuskan untuk jadi lebih baik otomatis lu akan memutuskan untuk menghilangkan hal-hal toksik dalam hidup, termasuk kebiasaan buruk dan lingkungan pergaulan yang toksik. Saat ngelakuin ini yang pertama kali bakal hilang adalah teman, mereka enggak akan suka lihat lu berhenti nongkrong sama mereka, tidak lagi hangout club seneng-seneng nongkrong enggak jelas, judi bareng atau minum-minuman, mereka bakal ngejauhin lu karena merasa lu yang baru, bukan lagi bagian dari mereka, jangan khawatir bro, di awal memang berat, tapi nanti dalam prosesnya, lu akan ketemu teman-teman yang punya visi sama besar yang enggak menjerumuskan lu, tapi bisa bikin diri lu lebih kuat. Nomor 2. Dianggap aneh Banyak yang enggak nerti sama keputusan yang lu ambil, lu bakal dianggap aneh bahkan enggak waras, ngapain sih punya mimpi yang gede banget bikin hidup susah aja, ngapain harus repot-repot menyiksa diri, bukannya menikmati hidup mumpung masih ada kesempatan, kok lu enggak ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakuin, so eksklusif, kalau udah ada yang nganggap lu aneh obsesif atau gila, artinya mimpi yang lu kejar udah cukup besar bro, jangan khawatir, orang-orang kayak Einstein, Steve Jobs, Michael Jordan juga, sempat dianggap gak waras, dianggap punya impian ketinggian, dan gak masuk akal, tapi di akhir, mereka bisa membuktikannya. Nomor 3. Banyak yang bilang lu akan gagal, ini menyedihkan bro, banyak yang ngejut gay kalau lu akan gagal termasuk mungkin orang-orang terdekat dan keluarga lu sendiri, tenang, mereka yang bilang bahwa lu akan gagal, sebenarnya mereka iri sama lu bro, karena mereka enggak cukup berani untuk mengejar impian yang besar, anggap aja tiap ucapan negatif dari mereka sebagai cambuk, sebagai hal yang bikin lu bekerja lebih keras dan lebih keras, nomor 4. Jalan buat cowok yang lebih baik itu sepi bro, penuh kesendirian, enggak banyak cowok yang memilih jalan ini, mereka lebih suka ambil jalan yang udah, yang banyak diambil orang yang gak perlu pengorbanan besar, pasti nanti lu akan ngerasain kesendirian yang luar biasa ketika sedang mengejar impian, prasangkah hidup lu terasa ditinggalin, atau terasa enggak ada teman seperjuangan, tapi yakin aja bro, kesendirian ini akan bikin lu lebih kuat, lebih fokus, lebih bisa memahami diri lu sendiri, dan hal ini akan bikin lu selangkah demi selangkah, lebih dekat dengan kejayaan yang sedang lu perjuangkan, ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil, semangat bro.